Aduh, punya laki tega bener sama bini, gue ditinggal sendiri melulu, udah sepuluh lalar nyamperin gue, orang dikasih beras, dikasih jagung, gue bingung, gue orang api burung darah. Orang beras bang, buat masak nasi, punya laki kagak gablek duit, kagak gablek muka, elah lama-lama kurus begini daa gue, masa makan jagung mulu, ntar gue terbang, barangan emang nih laki gue nih. Permisi ibu, cantikan dia. Bu, iya, ini rumahnya Bang Opi? Rumah Keong, iya rumah Bang Opi, ngapain emang, ada masalah buat lo, lo ngapain ntar laki gue, gue bingin ya, ngapain lo. Bu, saya nanya baik-baik ibu, maksudnya apa ngajak beranteng, ayo beranteng, berani gue. Ampun bu, saya pulang aja dah. Rumah ibu, rumah ibu. Ke rumah saya ngapain lo disini. Bu, saya nanya baik-baik ibu, galak banget. Ya makanya nanya baik-baik dari awal dateng, jangan teriak-teriak begitu, emang kuping orang ga pecah. Itu yang ada ceritanya ibu. Capa yang ngegas lo, gue gak injek kopli. Yuk rantem, rantem yuk. Lu ngapain lo... Mau jekek, GR banget ih. Lu ngapain nyari-nyari laki gue? Engga ibu, udah. Saya cuma mau ini promosiin salon saya, saya baru buka salon. Oh, jadi lu yang punya salon baru itu? Iya. Pantes pala gue, pala rambut, eh pala rambut itu. Oh jadi lu yang punya salon baru? Iya ibu. Oh lu yang suka ngagodain laki orang ya, suruh dateng ke salon lu begitu? Bukan gitu sih, promosiin kan biar salonnya laku. Lu promosiin biar salon lu laku, apa yang lu nya yang laku? Sembarangan lu. Salonnya ibu sembarangan juga gitu ya. Sembarangan, mana kesini bawa-bawa sarung tinju lagi lu. Biar gue takut gitu. Oh lu. Serius bos, ini saya salonnya ada promo biar ibu cantik juga. Oh lu mau ngerayu gue? Lu pikir gue ga mau? Oh iya ibu mau kan? Mau, lu coba jelasin promonya bagaimana. Iya banyak ibu ini tuh harganya ada mulai dari Rp20.000 sampai Rp500.000. Hah? Rp20.000? Iya. Murah dong tuh? Iya murah banget. Itu Rp20.000 apa itu keramas? Iya keramas tapi keramasnya pake oli bekas. Lu udah cakep lucu lagi lu ya. Masa keramas pake oli bekas? Engga, engga serius-serius banyak promosinya sih. Bener, terus yang Rp50.000 apaan? Kalau ini yang kuku-kuku tuh pak dekur apa ya? Pak dekur namanya? Manicure. Iya manicure. Kalau tangan manicure. Kalau kaki pedicure. Itu berapa itu? Itu murah lah kalau sama ibu. Itu bisa pake kuku macan ga sih? Pake kuku macan. Bisa, 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 bisa. Oh bisa, itu Rp50.000 tuh? Iya. Itu sama dibersihin ga kukunya? Iya dibersihin semuanya ibu, pokoknya semua jadi cantik. Oh iya bener ya. Ayah kuku saya liat. Oh iya lu cantik lu. Widih ini buat ngegaruk ya. Buat nyakal ibu. 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 Eh eh. Ini kan rumah saya, ngapa lu yang tuntun? Orang suruh duduk. Ini pejabat sini lu jangan main-main. iya saya tahu lo mau di mencari lelaki lo di apa ya mencari mencari cerain Pak RT iya ada apa datang kesini Pak RT saya kan udah punya laki eh eh lu mbarang aja Pak RT ini lagi jumling jumat keliling itu biasa iuran iuran eh ini orang baru kok belum lapor sudah Pak sudah lapor ke siapa saya kok nggak dikasih tahu saya saya mau ngasih tahu Bapak Bapak pules kemarin sih gue promosiin salon saya ini mendingan Pak RT ke salon saya deh banyak promosinya ya tuh Pak RT kemarin tetangga pengen ditip kucing sama guguk ya itu selain salonnya nah rambut bapak tuh cocoknya jangan di keriting Pak di jenggut kamu pengalamannya dari mana aja apa Pak ada sekolahnya begini iya iya saya sekolah dulu waduh saya juga banyak karyawannya nanti Pak eh makan apa ya ini kalau nggak makan jagung kan bisa nggak bekicau eh kok Bapaknya lompat gue untuk sembarangan lo ini kamu anggap waktu itu burung darah kalau makan begini enggak dong saya nggak nganggap Bapak burung darah kamu anggap apa Bapak RT nah iya betul RT nya burung darah ha 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 aja aku boleh ngomong deh ya kenapa Pak tapi namanya kan cawan baru lain kali laporan emangnya siapa si Pak Siva Sipa Aduh kenalin Jai 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 condition gue gak berarti kalau butuh duit juga ngomong ke saya pak udah dibilang saya udah punya laki pak tapi kalau butuh duit kan ngomong ke saya kamu kalau ada kesulitan eh aku sekali-sekali boleh gak nyoba kamu boleh eh eh salon salonnya kan makanya kalau Pak RZ ngomong dengerin dulu iya iya kalau ngomong jangan dipisah-pisah pak sambungin saya boleh gak nyoba salonnya gitu saya boleh nyoba kamu kan saya pulang eh 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 lu pulang-pulang aja bangku gue ini dorong-dorong lu takut jatuh takut jatuh pulang-pulang aja bangku orang lu mbat bener lu eh lo kalau ngomongnya sembarangan sembarangan apaan? bangku di mbat gue punya bini iya tau usah gue sakit bukan mbat bangku bangkunya di bawah bangkunya di bawah oke aku ganggu-ganggu sama dia kamu iya yaudah bapak-bapak semua ya saya mau promosiin salon saya lagi ya saya bantu lu ngapain? ya permisi ya semua ya pak ngapain berebutan sih pak ini masih ada standar wanita cantik? standar motor ojek Hahahaha udah pasan apa ntar tar jadi lama nih jadi mau promosi kemana? ketutupan tangan sebelah juga pak jadi kita kalau kerumah dulu bagaimana sebentar? kerumah? ke salon saya aja langsung pak sekalian saya tarang udah sana Sekarang diwaktuin tartor-tartor, bandel lu amat di bocat, jangan lewat situ, lewat situ aja ya, disini salonnya lupa, elah, sana bawa deh pak, gemes, kopi dunia, kopi lu datang rumah orang yang minta kopi lu. Ya bapak hansip, ya bapak hansip, ya kayu gelondongan. Lu sembarangan lu, ini rumah gue lu bisa gue usir lu. Dimana-mana orang gemuk gue ada bentuknya, ibu rata semua. Ya lu belum tau. Mak. Eh, dia orang kenapa lu sebarin jagung. Kan lu juga mau. Bersama bang, bang, bang. Iya, ini ada tamu, ada tamu. Ya ayah nih pak. Sebagai pembantu ayah nih. Eh, sebarangan lu punya rumah, bantu lu. Oh. Ada apa? Oh. Saya mau tanya apa melihat mbak Siva kesini. Siapa? Mbak Siva. Saya nggak, Siva siapa? Siva siapa? Siva. Siva tugal. Ada wanita. Ya. Bodinya begini. Wah, itu pasti tengah begini-begini apa tuh? Mungkin udah klewer-klewer. Hahaha. 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 Hei. Ya bapak. Dia orang. Emang, emang pasar di Jawa, pasar klewer. Hahaha. Bapak. Bodi coba bapak jelasin ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu bodi. Eh lu nope. Hah? Eh lu sape. Nope. Nope emang 200 banget. Sape 300. Nanti ke salon saya ya. Oh iya. Kamu jago ke gunting rambutnya? Ji, ini bodinya masih kurang mulus. Ah ntar bisa dimulis sih? Nanti ada krim dari timur tengah. Oh ya bener. Cari pati ketek onta. Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau kita mau kasih pak bilang. Ntar main deh ya. Iya iya. Iya iya. Hati-hati. Eh saya mau ke salon nanti. Gak salon. Kapan di susu. Kapan di susu? Tapi yang ada p*****nya ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya.